Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidri wal wafa Amma ba'd Pemirsa berita satu yang dirahmati Allah Ajaran agama, ajaran kebaikan Jika hanya dibicarakan dan ditulis Dia hanya segedar menjadi pengetahuan Dia akan membumi jika dicontohkan dan diteladankan Itulah yang menjadi kelebihan para sahabat Rasulullah SAW Mereka melihat sendiri bagaimana ajaran-ajaran diteladankan, dicontohkan Oleh orang-orang mulia dan orang yang paling mulia Rasulullah SAW Sehingga masyarakat yang saat itu juga ada orang kaya, ada orang miskin Karena yang kaya mau berbagi, berzakat, bersedekah Hartanya menjadi berkah Hartanya menjadi solih Karena harta di tangan orang-orang solih Dia akan menjadi solih Sabda Nabi Sebaik-baik harta kekayaan adalah ketika harta itu dimiliki orang-orang solih Karena dia tahu bagaimana memperoleh harta itu dengan caranya halal Dan bagaimana menginfakkan, membelanjakan harta itu di jalan yang halal Karena itulah Orang-orang sahabat Nabi yang miskin Tidak ada dalam hatinya iri dan dengki atas kekayaan sahabat-sahabat yang kaya Mereka iri, tapi iri bukan karena harta orang-orang yang kaya Tapi iri, kenapa orang-orang kaya itu bisa menggunakan hartanya untuk kebaikan Dikisahkan dalam sebuah hadis suhih Bagaimana sahabat-sahabat fukara, fakir, miskin Dari sahabat muhajirin, mendatangi Rasulullah Mereka mengeluhkan Tapi keluhan yang positif Iri yang positif Ya Rasulullah Orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah Selalu saja bisa membawa pahala yang melimpah ruah Kemudian Nabi bertanya, ada apa? Ya Rasulullah, mereka itu puasa Sebagaimana kami puasa Mereka solat, sebagaimana kami solat Tapi mereka bisa bersedekah Kami tidak bisa Mereka bisa memberdekakan Buddha Membantu mereka yang papa Tapi kami tidak mampu Kami ingin seperti mereka ya Rasulullah Punya pahala yang banyak dengan harta Orang-orang miskin ini Tidak iri karena kekayaan, karena harta Tapi iri karena amal-amal soli yang dilakukan orang-orang kaya Pemirsa yang dirahmati Allah Lalu Nabi berkata Maukah engkau kuberitahu amalan Yang dengan amal itu kau bisa Menyusul mereka yang telah menyalipmu Dan bahkan kau bisa menyalip mereka Dan tidak ada orang yang bisa Lebih utama dari yang kalian lakukan ini Kecuali orang-orang yang juga melakukan Apa yang kalian lakukan Para sahabat itu lalu menjawab Tentu ya Rasulullah Lalu Nabi memberi tips Yaitu Bacalah Tasbih, tahmid Dan takbir Selasai solat Sebanyak 33 kali Itu akan Memberikan Pahala yang besar Kepadamu Menyalip orang-orang yang telah bersedekah dan berbagi Para pemirsa yang dirahmati Allah Itulah kehidupan pada sahabat Pada zaman Nabi Kehidupan para sahabat di zaman Nabi Ada orang yang ditakdirkan kaya Tapi kaya yang bisa menggunakan hartanya Ada orang yang ditakdirkan miskin Tapi dia tidak iri dan dengki Dan terus berusaha mengumpulkan pahala dan pahala Pemirsa Kenapa? Karena mereka melihat Bagaimana sahabat-sahabat yang lain Mempraktekkan ajaran berbagi ini dengan Kuat Dalam sebuah kisah Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq Menginfakkan semua hartanya Untuk kepentingan umum Yaitu membela negara Madinah ini Ketika Rasulullah Ketika Rasulullah memobilisasi Dana dari warga Dari para sahabat Sahabat Abu Bakar datang Menemui Rasulullah dan Rasulullah bertanya Ma'abu qaita li ahli kaya Abu Bakar Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar Aku hanya menyisakan Yang ada di dalam diriku adalah Hanya memiliki Allah dan Rasulullah Pemirsa dan Rasulullah sendiri adalah orang yang Saat Haji Wada Sebelum meninggal Nabi membawa seratus ontak dikorbankan di Tanah Haramakkah Dan Nabi berkata Bahwa Nabi tidak akan meninggalkan warisan untuk keluarganya Semoga bermanfaat Hadhanallah wa'iyyakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji Terima kasih